Kadi program Polri non-aktif Irjen Verdi Sambu telah tiba di Baris Krim Polri hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, segera pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia tiba dengan dikawal sejumlah anggota kepolisian. Namun ada seorang pengawal yang menarik perhatian. Gedatangan Irjen Verdi tersebut langsung diberondong sejumlah pertanyaan oleh rekan-rekan wartawan. Sejumlah anggota kepolisian berpakaian dinas lengkap juga langsung memberikan perlindungan. Namun ada salah seorang pengawal yang menarik perhatian. Pengawal tersebut terlihat memakai baju hitam dan mengenakan masker. Ia terlihat berada paling depan selesai Irjen Verdi keluar dari mobilnya. Pengawal berbaju hitam ini juga terlihat sigap melindungi Irjen Verdi saat ingin memasuki ruangan. Diduga pria tersebut merupakan salah seorang ajudan Irjen Verdi. Diketahui kedatangan Irjen Verdi Sambu ke Baris Krim Polri untuk memenuhi panggilan terkait kasus Brigadir J. Dikatakannya ini merupakan pemeriksaan kali keempat kepada dirinya. Pemeriksaan sebelumnya dilakukan di Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, dan terakhir Baris Krim Polri. Pada kesempatan itu Irjen Verdi meminta maaf kepada institusi soal insiden baku tembak kedua ajudannya di rumah dinas miliknya. Dikatakannya ini merupakan pemeriksaan yang terakhir Baris Krim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Baris Krim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Durentiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!